Dan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu dini hari kemarin terhadap Hakim Pengalian Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK bidang pencegahan. Pak Saud, selamat pagi. Kok ada bidang pencegahan? Wakil Ketua KPK ya Pak ya? Iya, saya juga menuntut di KPK. Baik, mohon maaf kami Pak. Pak Saud, ini kan ada enam orang yang dicokok begitu ketika operasi tangkap tangan kemarin, lalu yang ditetapkan sebagai tersangka ada lima, samantara ada satu yang lolos, Pak. Ini dari unsur apa, Pak? Ya, itu yang peran sertanya dari di dalam, apa namanya, berperan serta di dalam peserah terima uang. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, dia berperan di dalam proses serah terima itu. Itu yang kita perlu dalami lebih lanjut. Begitu, baik. Untuk kasusnya sendiri, konfirmasi Pak, betul ya Pak? Ini untuk gugatan perdata, pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources. Betul untuk kasus itu, Pak? Jadi PT CLM dan PT AMR ini kan mereka ada, apa, mau melakukan perjanjian akuisisi ya. Kemudian akuisisi itu dibatalkan, oleh sebab itu tergugatnya PT APMR ini merasa, PT AMR ini digugat oleh PT CML, CLM. Yang kemudian, di dalam proses itu, bagaimana agar proses ini lanjut, artinya tidak dihentikan. Jadi yang disebutnya NO itu, agar tidak NO, itulah mereka harus selesaikan dulu, supaya masuk ke pokok perkara gitu ya. Supaya tidak diberhentikan gitu, mereka melakukan yang 150 pertama itu, yang sekitar Agustus. 150 juta itu? Iya, iya. Terus kemudian ketika OTT? Itu untuk proses lebih lanjut, untuk hasil akhirnya, putusan kan rencanakan dibacakan hari ini tuh. Iya, iya. Jadi akan dibacakan hari ini, mereka upayakan selesaikan ya, dua hari sebelumnya, artinya dua hari yang lalu. Baik, selain sejumlah uang, sekitar 47 ribu dolar Singapura, apakah ada barang bukti lain yang didapat oleh KPK? Sejauh ini masih belum ya, masih, karena itu uang yang 47 ribu itu kan dari 500 itu, mereka tukarkan di money changer di mana gitu. Dan jumlahnya seperti itu, untuk kemudian diberikan dari pengacara kepada, apa namanya, panitra. Dari panitra nanti baru direncat ke hakim, hakim yang dua itu. Baik, 47 ribu dolar dari komitmennya? 1,5. 1,5 miliar? M, iya, M ya. Oke, berarti kalau misalnya tidak dihentikan, di dua ini masih akan ada lagi begitu ya, Pak, ya? Jangan sejuan dulu. Baik, Pak Saud, apakah sudah ada indikasi tersangka lain, Pak, yang terlibat juga untuk kasus ini? Ya, ini satu tantangan buat KPK selalu ya, untuk kita harus tetap mengembangkan, yang kita sebut seperti case building untuk kemudian ini melihat keadilannya seperti apa. Karena ini kan tidak berdiri sendiri. Kalau kita bicara pedoman, berilaku, hakim, dan panitra itu kan sudah ada. Mulai dari tahun 2009 sampai 2013 itu mereka harus seperti apa. Karena itu kan detail-detail dibuat itu, bahwa pengacara bahkan ngidupin HP waktu sidang aja nggak boleh. Itu kan detail ya. Detail-detail itu kan nggak jalan. Jadi artinya gini, kenapa orang kemudian berani atau mau menjadi penghubung, padahal itu pada pedoman perilaku etik itu kan harus adil, berintegritas, dan lain-lain. Ketika orang tidak berintegritas itu kan selalu biasanya ada yang lebih tinggi lagi yang kemudian tidak mengayomi. Bisa jadi mungkin itu terkait ke sana. Kami berpikiran ini kita mau coba mengembangkan nanti ke arah mana ini sebenarnya. Apakah berdiri sendiri atau proses-proses lain yang memungkinkan orang sehingga tidak kopom atau tidak sesuai dengan pedoman dan perilaku, hakim, dan panitra. Ini kan proses sistem di peradilan kita ya. Yang kemudian kemarin kita pimpinan diskusi waktu ekspos untuk kemudian ini kita dalam lebih detail lagi. Baik, untuk sumber pendanaan sendiri apakah sudah bisa dipastikan dari Asia Pacific Mining Resources karena pihak Martin Pesili Tonga salah satu tersangka ini kan juga dari APMR ini. Ya, itu nanti kita lihat karena kemarin prosesnya ada indikasi, bukan indah, kita melihat ada proses sumber uangnya dari mana ini kita masih dalamin lagi. Ada dua nama yang sudah muncul saya nggak usah sebutkan, tapi apakah sumber uang itu dari itu, tapi dua nama itu dari mana uangnya itu yang kita harus berdalamin lagi. Baik, kalau sudah dikantongi KPK artinya akan segera nih Pak. Jumat keramatkah ada pengumuman lagi? Ya, nantilah. Jumat itu kan hari baik. Baik, Pak Saud ini sebetulnya cukup miris ya Pak. Kita lihat hakim, lalu panitera, lalu juga pengacara, mereka yang harusnya garda terdepan begitu kan memastikan bahwa hukum ditegakkan, tapi ternyata mereka yang justru melakukan korupsi. Apakah artinya memang sanksi yang ada selama ini kurang menakutkan begitu untuk mereka? Ini sama dengan kamu nanya ke saya, kenapa ada ikan paus mati di mana nih? Karena makan plastik, sementara kita buang sampah sembarangan. Sementara sampah kan sudah diatur oleh perda. Artinya gini, semua itu sudah diatur. Kedemuan perilaku hakim dan panitera itu sudah ada yang mengatur. Detail sekali mereka, nggak boleh harus hadil, harus ini, tidak boleh buka HP. Bahkan nggak boleh ngantuk di sidang juga, dia atur semua itu. Tapi kenapa itu kemudian lebih dari itu dilakukan? Nah, ini persoalan integriti bangsa kita, saya pikir. Baik, tapi apakah ini juga berarti ada kedaruratan begitu Pak untuk revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 1999? Ya, itu kemarinnya beberapa hari ini kita kan meminta kibauan kita kalau bisa ada, sudah dibuat perpu aja, karena ini extraordinary crime. Sesama ini kan kita, kalau kita sepaket ini extraordinary crime, kita yang atasinya jangan ordinary. Ya, kita harus sudah extraordinary juga. Ya, di negara lain mau nyoba, nyogok 50 dolar aja, dia bisa kena denda 15 ribu dolar gitu. Baru mau nyoba loh itu. Jadi jangan lihat besar-kecil, ini kan perilaku ya gitu ya. Perilaku itu, ya bagaimana tipikor kita? Kami bahkan berpikir, udah lah, urusan korupsi biarin KPK aja yang urus gitu. Jadi kita fokus di situ untuk kemudian APH yang lain fokus di yang lain. Sehingga ini menjadi lebih, lebih, apa namanya, lebih, kita akan lebih berefek jelas, saya pikir. Lebih berpengaruh terhadap bangsa dan negeri ini. Sejauh mana upaya-upaya untuk mendorong itu, Pak? Apakah sudah menandakan ada hasil? Pagi ini kita akan bahas lagi konsep bagaimana konsep tipikor yang kita akan menajukan, harapannya bisa dibuat perku. Baik. Ini kebetulan, kami, Pak, sebagai warga, melihat bahwa KPK ini ada hasil yang bisa kita lihat begitu. Banyak orang-orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Bahkan kalau misalnya sumber dayanya cukup bisa setiap hari begitu kan melakukan OTT. Tapi permasalahannya kan, KPK tidak hanya melakukan penangkapan seperti ini, tapi juga pencegahan. Nah, pencegahannya seperti apa ini, Pak? Aduh, kalau mau rajin lihat website-nya KPK, perjagaan yang kita lakukan, mulai mengajarin nyanyi, sampai mengajarin orang bikin anggaran, sudah ada semuanya. Jadi, bahkan kalau nanti ada waktu, coba dilihat tosubga.go.kpk.id, di situ setiap daerah itu minta membuat rencana aksi mengenai penganggaran daerah, demikian juga lembaga. Jadi, supervisi, koordinasi itu kan day by day itu terus dilakukan gitu ya. Sama dengan sebelumnya juga ketika proses hakim sebelumnya, kan juga kita melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk kemudian mereka menjaga integriti mereka. Tapi kan juga kita pahami, Mahkamah Agung tidak bisa mengawasi mereka day by day 24 jam, sehingga mereka melakukan penyimpangan. Jadi, kalau persoalan integriti, kita harus menyasar perilaku, yaitu detail-detail pencegahan harus masuk, dan itu sudah kita lakukan dalam banyak bentuk. Tapi lagi-lagi, ini mungkin efek jelangnya belum, karena memang ada detail-detail yang kita tidak pernah konsisten untuk mengawas. Contohnya, apakah seorang panitirnya boleh ketemu dengan pihak-pihak tertentu di luar? Nah, apakah sudah diawasin? Apakah day by day mereka wajib memberitahu kemana mereka pergi? Hari ini dia ketemu siapa? Kan detail-detail itu masih, saya pikir, perlu dipertegang.